Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di Trashtop Adelaide Kalista Wong Soeharjo Adelaide, lady ya panggilannya Iya, lady Apa kabar? Baik Pertama-tama ujiannya gimana nih, lancar? Iya, lancar, udah lewat Pasti lulus nih ya? Pasti ya Jadi, Adelaide kan sekarang kelas 12 ya? Iya, kelas 12 Tadi katanya kan sebelum kita ngomong interview ini, gue tanya boleh gak disebutin, katanya belum tentu ya boleh ya Jadi gue tanya ada tawaran gak sih kalau kampus dari luar negeri? Oh, kalau dari luar negeri gak ada sih, paling cuma yang dalam negeri Jadi lokal, belum boleh tapi ya? Enggak Nah, Adelaide, saat ujian kemarin kan berarti basketnya gimana tuh? Masih main atau enggak? Latihan doang sih, kan gak ikut yang seri Semarang gitu, tapi tetap latihan di Malang gitu, latihan sendiri Latihan sendiri, itu jaga fisik ya? Latihan nanti kayaknya mau ikut pon Jawa Timur ya? Iya, ada, prapon bentar lagi Oke Terus, ini kan masuk bareng AIS nih, ini sepaket atau gimana sih? Iya, sepaket janjian Tapi pengalamannya gimana ya, bisa main seri kandikap bareng AIS nih? Ini temen deket kan ya, katanya AIS waktu itu gue interview, temen deket bener gak nih? Iya, temen deket tapi kita tuh jarang ketemu di Malang, terus kalau ketemu ya cuma di lapangan itu pun jadi musuh, bukan jadi tim Nah sekarang kayak jadi timid, ya enak lah mainnya pasti Sering curhat bareng gak? Iya, lumayan sih Sering curhatin cowok apa-apa nih? Oh, gak boleh tau Ini kan pelatihnya GMC nih, orang Korea ya? Iya Bisa bahasa Indonesia gak sih? Dikit-dikit sih, kayak cuma 1, 2, 3 gitu tapi gak sampai yang ngerti bahasa kita kalau ngomong Oke, jadi kalau dia ngasih instruksi gitu, kalian gimana ngertinya? Iya, kalau aku sendiri sih agak bingung sih ya, tapi untung kayak cici-cicinya yang kakak-kakaknya itu kayak ngerti Jadi kalau aku gak ngerti tuh kayak nanya ke cici-cinya gitu Oke, jadi ini kan dulu lady kita, gue ngejar lady ini susah malu dari Asian Games, gue ngejar ini baru sekarang nih kita dapet interview-nya nih Waktu Asian Games itu pemain muda, termuda kali ya di cabang basket? Iya, termuda Nah itu pengalamannya sebagai pemain termuda di tim nasional yang boleh dibilang, baik pemain seniornya juga disitu Tegang gak sih atau agak-agak takut gak sih saat main di Asian Games waktu itu? Iya, tegang sih pasti, apalagi event terbesar kan ini se-Asia, jadi ya takut sih benernya Tapi itu kayak temen-temen juga support gitu, terus kakak-kakak yang senior juga kayak mendokong, kayak jangan takut lah Nah, ini waktu itu kan lawan China ya, sempet ya, itu lawan pemain tinggi banget tuh, Hanzu Sama mantan pacar gue, Limeng nomor 9 Itu gimana sih pengalamannya waktu lawan China itu bener skillsnya jago-jago, meng speednya kenceng-kenceng atau gimana? Iya, beda jauh sih kalau misalnya dibandingin China sama Indonesia, tapi seenggaknya kita kayak dapet pengalaman bisa main lawan China, kembalagi Indonesia lawan China Dan itu apakah itu lawan paling berkesan di Asian Games atau ada yang lain lagi? Atau yang paling berkesan deh, memori apa nih di Asian Games untuk Lady? Kalau aku sih lawan India sama Mongol, karena menang sih Karena menang ya, benar Tapi itu sejarah juga ya, kok hal ya? Iya, siap Juara berapa tuh waktu itu? Ringkat 7 ya? Dan setelah Asian Games, ini kan pasti orang kalau ketemu Lady, wah ini yang main di Asian Games nih, gini-gini Itu jadi beban sendiri gak sih kalau Lady main kayak misalnya main di prapon atau main di street candy cup gitu Apakah itu jadi beban kayak, wah gue mainnya harus jago nih, kok enggak? Ini kan gue udah pernah main di Asian Games gitu, jadi beban gak? Ya kok, aku sih, ya beneran ada sih beban dikit, tapi untungnya kayak temen-temen tuh udah dari kecil gitu kan main bareng terus, jadi ya mereka juga pasti tau lah gimana akunya gitu Jadi ini cita-citanya main basket berapa lama nih Lady? Enggak tau, tunggu aja Oke Lady, thank you banget ya Sukses selalu, jangan lupa nih untuk follow Adelaide nih, di Instagram-Instagramnya apa? Adelaide Wongsoarco Oke, nih kayaknya nyari jodoh juga bagi cowok-cowok basket, jangan lupa nih ya, di follow nih Kenapa? Single Oh, single nih, ini bossnya sebelah gue bilang single nih Ya guys, jangan lupa di follow, dan guys jangan lupa, thank you lagi ya, interview-nya Adelaide Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace Peace